Oke, tiga buah bilangan membentuk barisan aritmetika dengan beda tiga. Oh, bedanya tadi disebutin ya? Oke, barisan aritmetika dengan beda tiga. Jadi, berarti tengahnya X, kirinya X kurang tiga, kanannya X tambah tiga. Gitu ya, terus kata soal, jika suku kedua dikurangi satu, akan menjadi barisan geometri. Berarti ini barisan geometri, ini yang ini. Iya, ini barisan geometri. Kalau suku kedua dikurangi satu, jadi X kurang tiga, X kurang satu sama X tambah tiga. Kalau membentuk barisan geometri, kirinya apa? Dua kali yang tengah, eh, yang tengah kuadrat sama dengan yang kiri kali yang kanan, ya? Kalau aritmetika, dua kali tengah sama dengan kiri tambah kanan. Kalau geometri, kuadrat tengah sama dengan kiri kali kanan. Oke, ini kirinya, ini kanannya, ini tengahnya. Oke, eh, tapi ada satu info lagi. Jumlahnya empat belas, berarti ini kita jumbah dulu yuk. X min tiga, tambah X kurang satu, ditambah X plus tiga, harus empat belas. X tambah X, tambah X, tiga X ya. Tiga X dikurang, berapa tuh? Dikurang satu, empat belas. Jadi X-nya lima. Kalau X-nya lima, berarti barisan geometrinya sudah bisa ketahuan dong. Iya, berapa tuh? Lima kurang tiga, dua. Oke, lima kurang satu, empat. Lima tambah tiga, delapan. Berarti, benar membentuk barisan geometri. Terkonfirmasi ya. Bukan kita disuruh cari X-nya lewat ini. Jadi ini ternyata bukan dipakai untuk berhitung. Dipakai untuk meyakinkan bahwa benar kalau X-nya lima, masuk ke dalam ini. Delapetnya dua, empat, elapan. Ini barisan geometrinya dengan rasio yang ditanya. Rasionya dua. Atau jawaban yang D. Mudah lah. Iya. Sampai jumpa.